Intro Saudara ku selamat pagi, puji Tuhan Kita semua dalam kasih pemeliharaan Tuhan dan pagi ini Saudara ku dari dalam gedung gereja GKNF Saya duduk di dekat piano sebagai simbol bahwa musik itu adalah berkat bagi manusia Hari ini saya menyampaikan renungan masih dari kitab hakim-hakim Saya seperti pernah sebelumnya katakan bahwa saya kali ini akan menyampaikan kisah tentang Gideon seri yang ketiga Dan saya beri judul Kepastian Iman Tekstnya diambil dari hakim-hakim pasal 6, 36-40 Demikian firman Tuhan Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku Seperti yang kau firmankan itu Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun Tapi seluruh tanah disitu tinggal kering Maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku Seperti yang kau firmankan Dan demikianlah terjadi Setelah keesokan harinya Pagi-pagi ia bangun Di pulasnya guntingan bulu itu Dan di perasnya air embun dari guntingan bulu itu Sejauhan penuh air Lalu berkatalah Gideon kepada Allah Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku Apabila aku berkata lagi Sekali ini saja Biarkanlah aku satu kali lagi Saja mengambil pencobaan Dengan guntingan bulu itu Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu Dan di atas seluruh tanah itu ada embun Dan demikianlah diperbuatnya pada malam itu Sebab hanya guntingan bulu itu yang kering Dan di atas seluruh tanah itu ada embun Sejuruh aku Gideon Sekali lagi saya ingatkan bahwa dia adalah Seorang hakim yang pada waktu itu Diangkat oleh Tuhan Untuk menyelamatkan orang Israel Dari penindasan dan perlakuan buruk Oleh bangsa di dekatnya Yaitu bangsa Midian Dan dalam renungan sebelumnya Kita sudah melihat bagaimana Ujian imannya itu Telah dilewati Dia telah mengalahkan Pergumulan menghadapi Baal Yang bagi orang Israel Dan kebanyakan orang pada waktu itu Baal dianggap sebagai Dewa yang penuh kuasa Yang punya kelebihan-kelebihan luar biasa Lalu akhirnya Gideon menghadapinya itu Dan dia menang Itu sepertinya dia disebut juga Yeru Baal Dia telah melawan Baal Yang sesungguhnya tidak ada apa-apanya Tapi kemudian dia buktikan Bahwa Baal tidak apa-apanya Tidak ada apa-apanya Dan saudaraku kemudian berlanjut kisah itu Dia diutus oleh Tuhan Bahkan malaikat Tuhan berkata Dia adalah pahlawan yang agak berkasa Tetapi sekali lagi Gideon masih Diwarnai dan dihantui Oleh keraguan Kekhawatiran Karena dia melihat fakta Bahwa tujuh tahun lamanya Bangsa Midian telah meluluh lantakan Kehidupan orang Israel Bangsa Midian itu jumlahnya Pasukannya pakaikan belalang Yang menghampar di Padang Dan juga Dalam situasi Yang tidak mudah itu Walaupun dia telah mengalahkan Peperangan malawan Baal Dia kembali Dihantui Oleh apa yang namanya Keraguan-keraguan Dan kali ini dia minta Bahkan dua tanda Berturut-turut sekaligus Yang pertama dia minta Kalau memang Tuhan mengutus dia Untuk menyelamatkan orang Israel Dari cengkeraman orang Midian Dia minta Supaya Malam itu dia meletakkan Guntingan puluh domba Dan Hanya Guntingan puluh domba itu Yang penuh embun Sedangkan tanah di sejarahnya akan kering Terjadilah persis seperti Yang diminta Pagi harinya Bulu itu Diberasnya dan Keluar sejauhan air Tapi kali ini Kepastian imannya belum tumbuh Belum sepenuhnya Dia minta sekali lagi Kali ini sebaliknya Hanya Guntingan puluh domba Guntingan puluh domba itu yang kering Dan akhirnya benar Hari berikutnya Guntingan puluh domba itu Saja yang kering Sedangkan tanah di sejarahnya Basah Sudah aku Tanda-tanda itu Kemudian Meyakinkan Gideon Bahwa Tuhan punya rencana Untuk melepasan umat Tuhan Melalui Dia yang dibelihnya Sudah aku Yang namanya keraguan Adalah Sesuatu yang manusiawi Tapi ingatlah bahwa keraguan Itu Adalah Sebuah Situasi Yang kadang-kadang membuat Susah orang Kalau orang ragu Dia akan bahkan kalah Sebelum dia mulai Pekerjaannya Karena itu Sudah aku Gideon Harus memastikan Imannya Sebelum Dia maju Untuk berperang Sudah aku dalam kehidupan kita Sekarang kita mengadami Begitu banyak kesusahan Termasuk COVID Sudah aku kita harus percaya Kepada Tuhan Jangan sampai Keraguan Menghantui hidup kita Percayalah pada Tuhan Dengan sedang hatimu Karena setiap orang Yang percaya kepada Tuhan Tidak akan Dikecewakan Tidak akan Dipermalukan Satu Petrus Dua Dan enam Mari kita percaya Tuhan Dengan segala kesungguhan Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih Kami bersyukur Belajar dari Gideon Walaupun ada tanda-tanda Sudah dilewati dia Keraguannya Masih tetap Dihadapi Dan puji Tuhan Akhirnya Dia memastikan Dia mendapatkan Kepastian iman Mempercayai Tuhan Dan melangkah Dengan iman Dan orang yang Melangkah dengan iman Percaya kepada Tuhan Tidak akan Dikecewakan Tuhan Tuhan tolonglah kami semua juga Dalam hidup ini Kadang-kadang kami khawatir Kami takut Kami ragu-ragu Beri kami Supaya kami Sungguh-sungguh Mempercayai Tuhan Dalam segala hal Tuhan bagi kami Tuhan bagi kami Adalah Tuhan yang diandalkan Kami percaya Tuhan penolong kami semua Karena itu juga kami berdoa dan mohon berkatmu Untuk negeri Untuk situasi yang kami hadapi Supaya pandemi yang makin Merajalela di kota Jogja khususnya Bisa diatasi Inilah doa kami Tuhan Mohon perkat Tuhan hari ini Haleluya Amin Selamat pagi Sudara Kutuhan berkati Terima kasih